Crossmaya bintang 11, yang lain bintang 8, terus itu kalian lihat diansinya itu cuma bintang 6 doang Diansinya bintang 6 doang loh Nah untuk lawannya itu kalian lihat Primal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tim apa namanya, Psychic ya Tim Psychic Nah kita lihat Ini tim Psychic versus tim gak jelas sih satunya gado-gado Cuman nih, nah ini ya Untuk timnya yang kanan itu dia ada Primal Kyogre sama Kalirex bintang 11 ya Ini ada Primal Kyogre sama Eskiri Ninja sama Keldeo, kombonya Water ya Terus disini dia pake Kalirex bintang 11 tanpa ada, ya Psychicnya cuman ada Selebi doang sih Mungkin karena emang dia, apa namanya Ngikut hype kemarin ya, hype-nya Kalirex Terus dia udah terlanjur, terus ah dipake aja lah gitu mungkin ya Nah untuk lawannya ini tim Psychic ya Dan dia cuman pake Diansi normal ya Bukan Mega Diansi cok Dia tim Psychicnya Mega Mew2Y, Mew Origin Selebi sama Nekrosma, udah Itu udah cukup ya kalo untuk tim Psychic sebenernya Nah untuk duanya itu kalian bisa pake terserah Apapun ya Nah disini dia pake Serneas sebagai healer Walaupun Serneas gak bisa nge-heal Psychic sih ya Jadi menurutku ini gak cocok sih Ini juga Diansi buat apa gitu Tapi kenapa dia pake? Nah ini, kita liat cok ya Kenapa dia pake gitu ya Ini levelnya 105 doang ya, yang kiri ya Yang kanan itu levelnya 112 Nah cuman disini dia punya Apa namanya Mega Mew2Y Itu yang nguntungin sih ya Tapi yang kanan harusnya dia juga VIP 12 ke atas ya Pokemonnya bintang 11 semua kan ya tadi ya Tadar, tadar, tadar Tadi diliatin gak sih ya Kalo gak salah diliatin deh Di awal Diliatin gak sih? Oh enggak ya Ini ya, Pokemon dia Mega Mew2Y Nekrosmanya bintang 11 Yang lain bintang 8 Terus itu kalian liat Diansinya itu cuman bintang 6 doang Diansinya bintang 6 doang loh Nah untuk lawannya itu kalian liat Primal Kayogernya bintang 11 Dia VIP 14 ya ya kan VIP 14 Tapi dia gak nge-buil Mega Mew2X atau Mega Mew2Y ini Kesalahan Kesalahan Dia malah pake Tetep mempertahankan kombo water Dia pake Primal Kayogern S-Green Ninja sama Keldeo Terus yang lainnya bintang 8 Itu Zamazenta sama Celebihnya Supportnya ya bintang 8 Nah kali rexnya bintang 11 Ini oke Untuk speednya jelas menang yang 112 tadi ya Dian sih bintang 6 loh Buat apa coba Oke Nice oke Nih kali rexnya Set Ultimate ke temennya sendiri ya Ultimate spesialnya ke line upnya sendiri Kayaknya tadi Oke nekrosmanya udah sekarat itu Nekrosmanya udah sekarat Tapi dia masih punya time mark ya Aman Nih itu Z move nya Keldeo ya Kalau kalian misalkan masih belum tau Z move nya Keldeo nih Set Nah Nih set Nah dia kayak bisa ngajak satu Pokemon ke dimensi air gitu ya Semacam kayak water boom gitu ya Ngajak ke dalam water boom Udah Nah di dalam situ Mereka adu Ultimate Mereka adu Ultimate Nah karena nekrosmanya setelah Ultimate dia sembunyi ya Jadi aman ya Kalau ketemu si Keldeo Z move Oke yang kiri itu fix Dia cuma modal Mega Mew2Y doang Untuk Pokemon yang lainnya itu kayak Asal aja gitu Pakai Pokemon asal Oke Mega Mew2Y 4,9 juta Set Ultimate nya Ice Green Ninja 1,6 juta Set Keldeo lagi Tapi dia gak kayak Gak ngaktifin water boom nya ya Aku gak tau sih Water boom nya si Keldeo Itu harus Kayak gimana gitu Diansi nya masih bisa ngelindungin Cuk pake wall Bintang 6 doang Tapi cuma Bisa nangkis 1 serangan doang Wall nya langsung pecah ya Cuma nangkis 1 serangan Wall nya langsung pecah Oke Kalireksnya bintang 11 Tapi gak ada rasanya Tuh kalian liat Kalireksnya ngekopi si Mega Mew2Y ya Ini ada kayak bayangan hijau nya Nah itu kopian nya si Kalireks Padahal yang kanan 112 loh Yang kiri cuma 105 doang si Diansi nya Kok bisa ya Bingung kan Aku sendiri bingung aja Oke Oh Ultimate ke temen nya sendiri Wah itu Emang setelah adjustment Itu serem nya ya Setelah adjustment Kalau misalkan kalian kena Invituate Atau apa sih namanya Pokoknya kalian kena Bujin ya Atau lope-lope Itu kalian kena Kontrol yang nyerang Temen kalian sendiri Itu kalian bisa pake ultimate Cuk Serem nya itu Jadi kalian bisa Ultimate temen kalian sendiri Ini ya Masih perfect anjir Oh gak Mew origin nya mati ya Mew origin nya mati Tapi Diansi nya masih hidup loh Cuk Padahal kena ultimate nya Primal Kayogar Primal Kayogar ultimate nya Gak kesemua sih Tapi nge-bonge kan dia Masih kuat loh Gila Mew origin nya bahkan Mati duluan Cuk Oke Diansi nya masih kuat Diansi bintang 6 Itu saya lebih bintang 8 Tapi dia transfer star ya Dia cuman Dari pokemon lain Gak tau Siapa Pokoknya dia tadi Pokemon transfer star lah Oke ronde 12 Masih hidup Masih hidup semua Ronde 14 Tinggal Primal Kayogar doang Zamazenta nya udah mati Sampai ronde 17 Akhirnya bisa menang Di ronde 18 Dah menang di ronde 18 Ini sekali ulti Menang juga Gila Diansi Itu ya Jadi menurutku ya Kalau misalkan kalian Apa namanya Udah kebuka PvP real time ya PvP real time Itu kalian Mending mainin Peak match Untuk segera Menabung si Siapa namanya Diansi ini Ini aku juga belum kebuka Yang di server Cina ya Diansi Kalau kalian Mulai ngumpulin Diansi dari sekarang Dari PvP peak match ya Ini kan ada 2 tipe nih Kalian bisa mainin Yang unlimited match Sama peak match Kalian mainin yang Peak match Itu yang paling gampang Udah sampai 800 poin aja Pokoknya kalian Nyentuh 800 poin Itu udah Kalian tinggal Beli Beli Diansi Setiap Minggunya Enak loh Menurutku Word gitu Udah kalian Gak usah Mikirin Gak usah mikirin Pake diamond Atau apa Pokoknya PvP peak match Aja kalian Push Harusnya ya Kalau aku Ngira-ngira Di bulan kelima Kalian itu Udah punya Diansi gratisan Di bulan kelima Kalian dari awal main Bulan kelima Kalian udah punya Diansi gratisan Nah itu Baru kalian pake Red Shard Atau apa Terserah Nah kalau kalian Udah punya Nanti kalau keluar Di gasopon Kalian bisa ambil Kalian mulai Ngumpulin Pokemon Rock Atau Pokemon Ground Ya Sigard Atau apa Nanti untuk ke Mega Diansinya Karena emang Mega Diansi itu Paling worth Jadi kalau kalian F2P ya Kalian F2P Free player ya VIP 0 Yang udah punya Mega Diansi Itu kalian beruntung lah Sumpah Kalian yang dari awal Emang Apa namanya Pengen Ngebuil Mega Diansi Dan udah kesampean Itu beruntung banget Karena emang Mega Diansi Itu jadi Pokemon Wajib Nanti setelah adjustment ya Sebelum adjustment pun Jadi Pokemon wajib ya Dan setelah adjustment juga Yang menjadi Pokemon wajib Dan setelah adjustment Pokemon Sernias Udah bukan Pokemon wajib Jadi Udah bisa kalian buang ya Sekarang pun di global Kayaknya udah mulai Pada ngebuang Sernias juga ya Ada beberapa player ya Sebagian ya Kayaknya sekitar 40% player Itu udah ngebuang Sernias Jadi udah gak perlu lagi Sernias Udah gak sewajib dulu ya Tapi Kalau menurutku Sernias Sekarang sebelum adjustment Tetap masih wajib sih ya Sernias ngebantu banget cok Oke itu ya Aku cukupin sampai sini cok Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Salam of us gaming Bye